Sementara pemirsa laporan terkait adanya dugaan potensi partai tertentu yang akan menerima limpahan suara demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen muncul ke permukaan. Dugaan tersebut muncul seiring keputusan KPU untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, akibatnya hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Skenario yang muncul adalah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil untuk dialihkan diantaranya berasal dari partai perindo, gelora, dan partai umat. Bahkan banyak contoh suara-suara caleg yang menghilang. Salah satunya caleg DPR RI Dapil 8 Jatim, partai perindo yang mengaku ribuan suara yang didapatkannya menghilang. Hilangnya surat atau hilangnya suara ini diketahui dari sistem sirekap milik KPU. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!